Jadi boy, kombinasi dari VPN dan custom DNS ini, bikin jaringan di server manapun di aplikasi VPN ini jadi kenceng dan stabil. Di video ini aja, total aku main 33 game, dan cuma kalah 7 kali, dari Legend 4 sampai ke Mythic 5 135. Aplikasi VPN ini tuh free worldwide, artinya servernya tuh beneran gratis, tis tis tis. Servernya juga kenceng semua, gak bakalan rugi nih buat yang mau nyobain. Buat yang mau push ke Legend, dan ke Mythic itu worth it banget, pasti banyakan menangnya. Kalian mau nyobain juga, pentingin video ini sampai akhir ya. Karena ada tips buat kalian biar bisa milih server yang bagus. Game ini main di Filipina jam 7 pagi tanggal 16 Januari. Setelah kita sambungin ke aplikasi VPN, sekarang kita langsung buka Mobile Legendsnya, dan kita pake untuk ngerank. Oh iya, di game ini kita mulai dari Legend 2 ya boy. Soalnya game sebelumnya itu gak direkam full game. Kalian liatin, dapet tim orang luar semua, dan nanti di dalam game, kalian bisa liatin musuhnya juga full orang luar. Enaknya pake VPN ini tuh, kalau aku pribadi, aku bisa main di server luar dan ketemu semua player dan musuh orang luar juga. Kalau menurutku nih ya, kalau main pake aplikasi VPN di server luar itu, kemungkinan buat dapet musuh gampang itu gede banget. Dan karena itu tingkat kemenanganku juga jadi tinggi. Ya sekitar 70% menang lah, sisa 30% nya itu untuk hal lain, kayak emang lagi apa saja. Atau ketemu musuh jago dan salah pilih server. Nah di video ini, sampai ke mythic itu aku bener-bener main serius, bener-bener cari menang, dan ya emang terjadi tuh. Di akhir video pas main di grading 10 kali itu, aku nyobain pake server-server yang random, yang jauh banget dari server ori Indonesia. Ntar kalian bisa liatin sendiri, server mana aja yang bisa bikin kita win streak terus. Di game ini main di Filipina, sepanjang game itu aku ngamatin VPN, dan jaringannya tuh stabil di 80-90ms. Masih enak banget boleh gerakin skill dan karakter. Dengan ping segitu tuh main masih mulus banget. Aku ceritain dikit dulu, kenapa bisa nyobain main rank pake aplikasi VPN yang kali ini aku pake. Jadi temenku juga kan hobi banget tuh ngerank Mobile Legends pake aplikasi VPN. Terus 2 mingguan yang lalu, temenku dikasih tau ke aku aplikasi VPN kali ini. Dia tuh ngasih tau kalau aplikasi VPN ini tuh servernya free worldwide. Jadi aku nyobain, dari legend 4, dan ternyata emang beneran worth it buat dipake. Di game pembuka ini tuh aku dapet tim yang lama panasnya, boy. Awal-awal main timku tuh kayak ditekem. Tapi pas timku pada jadi, balik musuh yang kita teken. Terus di awal game gini juga, tankku ini skill open map-nya menurutku keterlaluan. Terlalu napsu merusu, doi. Si sunku dari awal game sampe akhir doi tuh fokus banget sama lain dia. Dan permasalahannya si jungler ini. Si hayabusu, asli ya junglernya ini beneran gak bener, boy. Doi tuh kayak mat saya jungler, tapi gak ngerti main jungler. Untung aja timku yang lainnya tuh mainnya pada bener. Biarpun awal-awalnya keras, tapi game ini berhasil timku menangkan. Game kedua ini beda sama game pertama. Dari awal timku ini ngegas duluan. Musuh itu kewalahan banget buat ngelawan timku. Game kedua ini masih main di server yang sama, di Filipina juga. Dapet musuh dan tim orang luar semua. Jadi player indonya tuh aku sendiri, boy. Ini game aku cep-cepetin ya. Kalian liatin skornya itu. Asli ini game bener-bener kompak. Timnya juga jago lagi. Dari awal tuh kayak perlawanan musuh tuh jadi gak kerasa, boy. Jarang-jarang dapet musuh yang lemah kayak gini di legend. Gagal Savage, pasti geregetan banget silih-silih tuh. Soal jaringan juga masih aman, tuh bisa kalian liat disitu, boy. Game kudu masih menang lagi. Ini VPNnya masih terhubung sepanjang game. Satu tambahan kemenangan lagi. Game ketiga kita skip aja. Di game ini menang juga. Dan ini masih main di Filipina juga. Lumayan nih, nambah satu bintang lagi. Unitnya di game ini tuh aku dapet banyak player indonya. Game keempat juga sama, masih main di Filipina. Tapi dapet full team player indonya. Tapi unitnya nih di game keempat ini. Ini tuh jadi game yang super dober easy game, boy. Main 11 menitan dan musuh ini asli. Rusak banget, boy, musuhnya ini. Ini kayak dikasih freestyle sama Moonton. Game kelima lanjut main soreannya. Dan ini main di Thailand. Ini game OTW ke-Legend 1. Udah sampai ke Legend 1 ini harus main yang serius. Jadi pick tank aja. Karena emang aku lebih ke player tank. Nah ini sekedar saran nih buat kalian nih. Menurutku pas kalian push rank di Epic 1 ataupun di Legend 1 itu, kalian harus hati-hati. Karena di rank-rank ini, kalian bakalan sering ketemu sama player yang udah capek main. Player-player yang hampir legend atau mythic tapi sering kalah, boy. Jadi mereka tuh udah frustasi dan males main. Beneran nih, boy. Menurutku posisi rank ini tuh maut banget. Jadi dari pengalaman pribadiku, kalian tuh harus bener-bener serius buat main kalau pas lagi ada di rank-rank ini. Terus jangan pernah mudah terpancing sama bacotan-bacotan dari musuh ataupun tim kalian. Fokus aja buat menangin game. Di game ini syukurnya aku dapet tim yang kompak dan jago lagi. Musuhnya pun juga kerasa gampang. Jadi bisa menang lagi dan ini aku udah win streak dari Legend 4 lho, boy. Mantep gak tuh? Game kena masih main di Thailand juga dan, boy. Ini dapet game yang super gampang lagi. Kalian liatin nih skor akhirnya itu. Game ketujuh juga masih menang lagi. Dapet musuh tukang troll ini. Lumayan lah, hoki lagi. Kita sampai ke game kedelapan dan, boy. Ini game definisi dari terlalu menganggap remeh musuh. Padahal butuh tiga bintang lagi nih buat naik ke mitik. Tapi ya harapan harus kandas. Emang sih pas pick hero tuh pick-pikan timku ini rada ngaco. Terus di dalam game itu kerasa agak ngelag dikit. Tapi di awal game timku tuh bisa nekan musuh sampai musuh itu susah untuk gerak. Terus dari skor dan tower pun, Timku tuh menang jauh, boy. Awalnya aku pikir timku ini bakalan menang dengan gampang. Tapi ternyata karena terlalu menganggap remeh musuh, Game yang awalnya kerasa lembek dan mudah banget, Makin liat itu makin kerasa berat dan susah banget buat dimenangin. Ya, mau gimana lagi? Buat kalian nih, Kalo bisa end dengan cepet, Kalian gak usah ngincar Maniac atau Savage. Ngerang Mobile Legends itu intinya menang. Mau menang, skor, gold, ataupun tower. Kalo gak bisa di end ya sama aja bohong. Game ke sembilan juga sayangnya kalah lagi. Emang kalo udah kalah sekali, Kadang mental itu jadi ciut. Besokannya game ke sepuluh pindah main ke Filipina. Main pagi lagi dan mulai kerasa dapet musuh yang gampang lagi. Terus game ke sebelas, Main cecil di Filipina juga. Dan masih dapet musuh yang lembek. Di game ini agak hoki karena dapet musuh yang ngetrolin timnya. Game ke dua belas masih menang juga. Hyper musuh si Akai ini mainnya bagus banget. Tapi syukurnya masih bisa menang dengan skor akhir 33-27. Game ke tiga belas sayangnya harus kalah lagi boi. Padahal butuh dua bintang lagi nih buat menang. Sekarang malah harus main tiga kali lagi buat kemitik. Ini masih main di Filipina, Kalah karena ketemu Jilong Myanmar yang tukang troll ini. Game ke empat belas ternyata hoki yang gak diduga-duga nih. Di game ini dapet double bintang boi. Syukur banget nih. Ini tuh game dari awal kejar-kejaran skor terus sama musuh. Tapi akhirnya masih tetap bisa menang. Kita sampe ke game pamungkas buat naik kemitik nih boi. Dan game ini pertarungan antara hidup dan mati nih. Ini tuh game yang keras banget dan hampir aja kalah. Kalian tau sendirilah. Mental di posisi ini tuh kayak gimana. Bayangin aja kalo kalah. Asli ini pasti jadi males main aku. Dan bakalan kalah terus sampe balik ke Legend 2 lagi. Tapi untungnya karena dibantu sama aplikasi VPN ini. Aku ketemu tim yang mainnya bagus dan punya daya juang yang tinggi. Menang skor sih di awal game gini. Cuman boi. Kalian perhatiin tower ku. Jebol semua boi. Mana lagi makin late. Aldous musuh sama Mia musuh ini mulai kerasa perih. Ini kalian perhatiin. Udah late. Musuh udah dapet lord. Dan tower ku juga udah jebol semua. Sisa di ujung aja. Dan kalian jangan pikirin di game kalah. Yang di awal aku bilang boi. Pake aplikasi VPN ini bikin aku ketemu sama tim yang punya daya juang yang tinggi boi. Posisi kayak gini tim ku bisa nahan. Mia sama Aldous musuh mati. Tim ku langsung buru-buru push ke mid. Dan ketakutan ku buat kalah untungnya gak terjadi. Akhirnya mythic boy. Ini aku jumlahin semua total menangnya ya. Legend 4 bintang 3. Sampai ke legend 2 bintang 1 itu gak direkam dan win streak 8 kali. Terus yang aku rekam di video ini tuh dari legend 2 bintang 1 sampe ke mythic. Ini ada total 14 game. Jadi semua game yang aku mainin sampe ke mythic pake aplikasi VPN ini tuh totalnya ada 23 game. Dan cuman kalah 3 kali. Kalo dipikir-pikir termasuk player yang hoki juga aku ini. Dan karena itu aku saranin ke kalian cobain juga ngerank pake aplikasi VPN ini. Sebelum lanjut nyobain server random di game grading mythic. Aku ajarin ke kalian dulu gimana cara pasang dan cara pilih server di aplikasi VPN ini. Dan aku juga kasih beberapa trick yang harus kalian ketahuin kalo kalian mau ngerank pake aplikasi VPN ini juga. Kalian bisa download aplikasi VPN ini di playstore. Nama aplikasi VPN kali ini tuh GP VPN. Logonya yang kayak gini ya boy. Kalian bisa langsung install aja aplikasi VPNnya. Dan kalo udah kelar install kalian bisa langsung buka aplikasi VPNnya. Kalo udah kita kecara nyambungin VPNnya. Bagusnya aplikasi VPN ini tuh selain servernya yang banyak. Kalian bisa ganti DNS juga. Jadi boy kombinasi dari VPN dan custom DNS ini bikin jaringan di server manapun di aplikasi VPN ini jadi kencang dan stabil. Nah cara ganti custom DNS ini kalian bisa tekan di bagian list DNS yang ini. Kalo udah keluar kayak gini kalian bisa pilih aja yang pingnya paling rendah. Tapi ada beberapa custom DNS yang malah bikin kalian stuck de-loading. Kalo aku biasanya pake custom DNSnya save DNS, addguard DNS sama bawaannya google DNS boy. Kalo udah pilih DNS, kalian bisa pilih server VPN di bagian list all VPN server yang itu. Setelah muncul kayak gini kalian bisa cari server yang pingnya paling rendah. Caranya itu kalian tekan titik 3 di pojok kanan atas itu, terus tekan bagian short by latency. Itu gunanya untuk memunculkan server-server yang pingnya rendah. Kalo udah kalian pilih servernya deh. Tipsku kalo kalian pilih server itu, kalian cari server yang deket sama Indo. Semakin jauh server yang kalian pilih dari Indo, contohnya di Inggris. Emang si boy musuhnya gampang. Cuman di Inggris itu jaringannya pasti buruk. Ntar aku kasih peringkat server VPN ini yang menurutku jaringannya bagus dan bikin kalian dapet musuh yang gampang. Terus tips yang kedua itu kalo ada server yang tulisannya VIP, kalian pilih aja server yang itu. Karena jaringannya tuh udah bisa dipastikan di bawah 90ms boy. Disini aku contohin buat nyamukin ke server Thailand. Kalian pilih aja server yang kalian mau pake, terus kalian bisa langsung tekan connect. Abis itu buka Mobile Legends dan kalian bisa langsung ngerang deh. Jadi aku pernah beberapa kali nih, aplikasi VPNnya tuh mental boy. Kayak gini, pas dibuka mental lagi dan gak mau kebuka. Cara ngatasinnya tuh kayak gini boy. Kalian tekan lama di icon aplikasi, terus tekan info aplikasi. Terus kalian hapus chase sama data dari aplikasi VPNnya. Atau cara kedua, yaitu diamin aja. Soalnya aku juga sempet kayak gini sekali. Terus karena jadi males main karena VPNnya tuh gak bisa kebuka, aku gak jadi main dan pas nyobain 1 atau 2 jam kemudian, malah kebuka dengan lancar. Sekarang aku bakalan main di Grading Mythic dan pake server-server yang random nih. Game ke 1 Grading Mythic atau game ke 16 di video ini. Di game pertama ini pake server India, pingnya itu gak stabil boy. Selalu di atas 100ms. Tapi enaknya dapet tim yang kompak boy. Biarpun dapet musuh yang gampang, aku kasih server ini tuh rating 3 dari 5. Karena menurutku jaringannya tuh gak stabil. Grading kedua main di Dubai di Uni Emirata Arab. Ini kalah karena jaringannya tuh parah banget boy. Sekitar 250ms. Gak bisa gerak dan main dengan baik. Timnya pun parah. Aku kasih server ini rating 1 dari 5. Karena jaringannya tuh terlalu parah. Grading ketiga main di Korea Selatan dan agak delay skill boy. Dan aku mutusin buat matiin aplikasi VPN pas di awal game. Dan setelah matiin aplikasi VPN, jaringan jadi jauh lebih stabil. Soal tim yang aku dapetin, timnya itu gak kompak boy. Terus musuhnya juga kerasa-keras. Biarpun menang, menurutku server Korea Selatan ini gak worth it buat dipake untuk ngerank. Aku kasih rating 2 dari 5. Grading keempat main di Jepang. Jaringannya juga parah banget. Lebih parah dari jaringan di Korea Selatan. Untung aja ini main tank, jadi masih bisa nahan musuh. Soalnya musuh juga kerasa-keras boy. Tim yang aku dapetin sih kompak ya. Cuman musuh itu mainnya juga bagus. Aku kasih server Jepang ini rating 1 dari 5. Karena musuhnya lumayan dan jaringannya parah. Grading kelima main di Malaysia. Dan ini game yang cukup mudah. Jaringannya stabil. Tim yang aku dapetin juga kompak. Terus musuhnya juga kerasa gampang dan lembek. Aku kasih server ini rating 3 dari 5. Karena musuhnya gampang. Tim yang aku dapetin bagus. Dan jaringan di server ini tuh stabil. Grading ke enam main di Vietnam. Ini server terparah boy. Jaringannya parah. Timku parah. Musuhnya jago. Jangan pernah main di server ini. Jangan boy. Aku kasih server ini rating 0 dari 5. Karena ini server terburuk. Grading ke enam main di Australia. Biarpun menang ini game yang hoki menurutku. Ini game sempet nyangkut pas di draft pick. Lagnya keterlaluan sampai-sampai aku AFK di awal game. Pas matiin VPN ini baru tuh balik ke dalam game. Untungnya si musuhnya lebih parah boy. Aku gak bisa main dengan benar. Dan akhirnya malah bawa game ini ke lag banget. Untung aja dapet tim yang oke. Jadi masih bisa menang. Jangan main di Australia yang lag. Aku kasih rating 1 dari 5. Karena jaringannya itu parah. Grading ke-8 main di Singapura. Server Singapura ini ketemu sama banyak player Hindu. Dan dapet tim yang gak kompak boy. Soal jaringannya si aman. Musuh juga kerasa lumayan keras. Singapura ini aku kasih rating 3 dari 5. Karena ketemu tim yang rewel dan gak kompak. Grading ke-9 ngetes ilmu buat main di Myanmar. Dan ya... Parah boy. Jaringannya lumayan stabil sih. Cuman dapet tim yang kayak apaan dah. Gak jelas banget boy. Server busuk ini kasih rating 1 dari 5 aja boy. Game ke-10 sayangnya kalah lagi nih. Ini main di server New Zealand. Tapi anehnya aku ketemu sama banyak player Thailand. Terus jaringan juga stabil di 90an MS. Cuman kalah karena emang timnya itu bener-bener gak kompak boy. Server New Zealand ini aku kasih rating 2 dari 5. Karena musuhnya susah. Jadi dari semua server yang udah aku cobain. Ini aku kasih peringkat server terburuk sampai ke server yang paling baik. Yang paling terburuk itu ada di Vietnam. Terus server yang buruk itu ada di UAE. Di Jepang, Australia, dan Myanmar. Terus server yang busuk itu ada di Korea sama New Zealand. Sekarang ke server yang lumayan bagus. Itu ada di India, Malaysia, sama Singapura. Dan menurutku server yang paling bagus untuk dipakai ngereng itu. Ada di Filipina, sama Thailand. Nah itu dia semua peringkat server yang udah aku cobain di video ini. Grading terakhir harus kalah. Grading 10 kali nyobain pake server random. Dari 10 kali main itu bisa menang 6 kali. Terus bisa naik ke mythic 5135. Dan kalau ditotalin semua nih. Main di video ini termasuk yang gak direkam dari Legend 4 dan grading mythic ini. Itu totalnya di 33 game dan kalahnya 7 kali. Jadi aku menang bersih 26 kali, boy. Ya, yang penting udah balik mythic lagi di season ini. Kalian yang udah pada nyobain, kalian bisa komen di bawah. Udah sampe mana kalian? Aku ngebagian aplikasi VPN untuk post rank gampang ini. Biar kita semua bisa post rank Mobile Legends dengan mudah. Dan semoga kita semua bisa sama-sama nyentuh ke glory lagi. Buat yang udah nonton sampai sini, komen rank kalian di bawah ya. Dadah. Sub indo by broth3rmax